Itu gak jadi tuh pemenang lolololo Gak ada ya, gak ada minasnya ya Belum ada, ya gak bisa Harus sesuai kriteria Gading, gading, gading Jaman, jaman Gak sesuai kriteria Keren stylori Iya biasa lah Siapa stylisnya? Siapa stylisnya ini? Kalau gak bibing, cest kalori Oh ini gue suka Keren lu keliatan muda Oma gini, lu bagus Celana lu kependekan Sepatunya sih mengkilap banget itu Sepatunya mengkilap banget Ini ada di celana, ada di keranjang gak? Gak ada Ini dimana ini? Ben, paham nih Ada aplikasi ya Ben, maaf, boleh nanya gak? Ini sepatunya pake lip glossnya Igun ya? Eh hari ini gue kuasa Oh kemarin-kemarin gak berarti ya? Tauan, emang ada telala Eh, gak apa? Enggak ada, lu cemang nyempelin eyeliner lu sendiri telala Tapan, mana telala Gak ada, gak ada, gak ada Mana, oh berarti ketauan lemes Jujur, aku ada telala Apa? Lu kemarin, emang gak gue puasa, hari ini puasa lu? Puasa, kemarin Sabtu minggu Terus apa ngomong sekarang gue puasa? Ya biar rakyat tau hari ini gue puasa Rakyat gak ada yang percaya Selamat berpuasa Ya gue puasa umat Iya Oke, baik untuk judulnya Kita paksa judul aja ya Boleh, boleh kakak Boleh ya, aku ceria Parah Judul hari ini, judulnya adalah Bahaya itu sederhana Sesederhana melihat sesenyum hari ini Sekarang kita kedatangan seorang anak yang memiliki keterbatasan Tapi memiliki suara yang sangat merdu Kita lihat tayangannya ini dia Dan siang hari ini kita panggil Azam Halo Azam dengan sini Hop Oke Hop Iya Azam Halo Iya Terima kasih sudah datang ke Bronis Ini ada kak Ruben Ada kak Igun Kak Igun Kak Ayu Iya Kak Wendy Halo Azam Hai Azam Azam kedinginan ya Ora 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 Ya ora ngapak-ngapak lah ya Walaupun dengan keterbatasannya Azam ini punya lagu dengan lirik yang penuh makna Kita lihat dulu tayangannya ya Ini Oke Azam Itu siapa sih yang ciptain lagu itu Pak Dipur Pak Dipur Pak Dipurwanto Oke Pak Dipurwanto Jadi Azam ini Kalau apa Azam Coba cek cerahnya Azam Coba cek Gapapa Iya Aku senang dulinan Tak buat mainan Buat mainan Buat mainan Buat mainan Ini Azam Gleman mainan Oke Ya pokoknya Sekarang gue Nih koi henti Nih koi henti Koi tak senyum Nuh kui api Tapi aku bisa Aku bisa Jawa Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Azam itu umurnya berapa sih Azam Kali belas Berapa tuh Dua belas Dua belas Dua belas Dua belas Udah gue gak masuk Soalnya pelajarmu Jawa yang hitung-hitungan Gue gak masuk Azam Gak pernah belajar bahasa daerah Aku Jawa bisa Iya Jawa bisa Azam bisa bahasa apa mana Lawis bahasa Jawa Oh Indonesia bisa Indonesia bisa Om Ruben bisa bahasa Inggris Azam bisa bahasa Inggris Masra Ora Watan You know You know Azam 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 ini emang suka nyanyi ya Hmm Suka nyanyi Watan Loh itu gak bisa nyanyi Ada lagu-lagunya siapa yang nyanyi Kalau bukan Azam Lah Aku gak suka nyanyi Loh tapi Azam suaranya bagus loh Iya Itu kenapa Azam sampe Viral gitu Lagunya Karena kan Azam nyanyi Ya Izin Allah sih Oh Izin Allah Azam Ini emang Azam kalau boleh tahu nih Cita-citanya Azam apa sih? Hah? Cita-citanya Azam Tentara 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 Tapi senjatanya pedang Oh Senjatanya pedang Oh Senjatanya pedang buat Azam, Azam belum pernah melihat indahnya dunia belum pernah melihat ini tapi apa yang Azam bayangkan tentang dunia aku, saya dulu pernah bisa melihat tapi dari penjolan ini, oke penjolan ini, apa ya kalau ibaratnya balon itu ini besar besar bisa melihat dulu waktu kecil bapak kan ambil senter diarahkan ke mata kiri saya ikutin merangkak tapi setelah saya jatuh dari kasur mata saya jatuh kempes tapi gak berdarah kempes, lama-lama reduk-reduk gak bisa melihat oh awalnya Azam masih bisa lihat cahaya ya Azam? iya tapi ini ini yang gak bisa, oh sebelah kiri ya Azam yang ada penjolannya oke nah, jadi Azam sempat apa yang Azam ingat tentang dari yang Azam melihat senter itu aja bukan bukan apa? untuk bulan tapi sudah agak bagaimana oh bulannya udah hampir ketutup awan iya saya melihat bulan itu sekali waktu kecil diajak bapak jalan-jalan saya pandang langit ada bulan kalau yang sering itu senter lampu di dapur itu pernah jadi ya ini cahaya masih bisa masih bisa masih bisa iya waktu itu tapi warna gak bisa warna gak bisa oke Azam berarti kan kalau sekorang sama sekali Azam bener-bener gak melihat ya dan ini Azam jadi sekali-sekalinya Azam bisa melihat keindahan itu hanya bulan dan cahaya dan cahaya senter itu aja yang Azam ingat ya iya oke dan katanya Azam juga maaf kalau Azam pernah sedih gak? enggak ha? enggak kalau nangis gak keluar air mata keluarnya keringet netes ini oh ya keringet gak pernah lewat sini netes ini netes ini berhenti kalau kalau sudah penuh ya bleber baru turun oke jadi kayak kulit kalau kita keringetan iya dia akan mengeluarkan cairan ya iya Azam ini kita pengen banget dong Azam nyanyi lagu ibu ya ya boleh ya boleh ya Azam ya mana mic ya ini mana mic ya itu ini sayang yuk yuk Azam silahkan nyanyi terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, engkau yang selalu mengasihi aku. Terima kasih. Ya, mungkin ini lagu ungkapan isi hati Azam ya, untuk Ibunda Tercinta. Mendengar lirik lagu ini dari Ibu gimana sih? Ini seperti kisah saya sama ayam. Saya juga gak nyangka kalau ada yang terinspirasi seperti cerita saya gitu sama ayam. Dan gak tahu kalau akhirnya jadi ayam jadi orang sampai sejauh ini, sebesar ini dan gak menyangka sekali. Uuhu, cengeng, hihaaa. Azam bisa tahu kalau ibu sedih. Azam tahu ya. Azam tahu. Azam bisa merasakan ya. Azam anak keberapa? Tiga. Tiga. Ketiga. Ada kakak apa ada adik Azam? Ada kakak. Ada kakak. Siapa nama kakaknya? Yang satu namanya Mbak Nurul meninggal dari bayi. Oh Mbak Nurul. Saya belum lahir. Oh kamu belum lahir. Terus yang kedua laki-laki dia masih hidup kelas 1 SMK. SMK. Namanya siapa? Mohamad Singgi Ainur Ocak. Oke. Oke. Azam bontot ya. Iya. Azam bontot ya. Aku gak berasa. Ada artikel dulu. Coba kita lihat ya. Apa artikelnya. Azam Nur Mufizat. Santri Tunanetra yang tak pernah berdoa minta makan. Iya. Dia gak mau. Dia bilang mendingan Azam seperti ini bu. Nanti kalau Azam bisa melihat. Bisa melihat maksiat. Bisa melihat dosa. Mulai lebih keras Bu Ma. Iya. Mulai lebih keras. Suaranya. Kalau Azam. Azam bisa melihat. Nanti dia bisa melihat dosa. Bisa melihat maksiat. Jadi biar nanti. Apa mata Azam disembunyikan dulu sama Allah. Di akhirat nanti dikasih. Dia bilang begitu. Azam. Kenapa sih Azam gak pernah berdoa untuk bisa melihat kembali atau minta mata gitu. Kak. Ada beberapa hal. Apa itu? Pertama. Kalau di dunia. Andai saya melihat. Saya yang paling tidak suka itu melihat maksiat. Umpama ada orang bersina. Ada orang minuman keras. Atau orang komer. Itu. Tapi walaupun saya tidak bisa melihat. Ada dua yang saya khawatirkan itu. Mulut dan telinga. Saya bisa mendengarkan orang-orang yang bicara begini begitu. Orang begini. Saya tahu-tahu tidak sengaja berbicara seperti ini dan begitu. Takut menyakiti orang lain gitu ya. Azam jarang sekali anak seusia Azam itu bisa berpikir jauh sekali. Hebat. Tapi ya lebih hebat lagi orang tuanya. Yang mengajarkan anak-anaknya ya akhirnya bisa jadi anak yang soleh. Ya. Azam bahkan. Apa yang Azam sering tanyakan sama ibu tentang dunia? Kak. Ya ada. Kata. Ya ada. Gak ada yang ditanyakan. Cuma. Ya mengalir. Mengalir seperti air gitu saja. Dia gak pernah ada. Ada kendala. Sedih atau gimana. Gak pernah ngeluhin. Iya gak pernah. Gak pernah ada ngeluh. Terus dia ceria terus. Tadi saya. Biasanya gak pernah nangis. Ini saya tadi terharmi. Azam sampai sejauh ini. Bisa. Bisa. Apa. Dikenal semua orang sampai seluruh dunia. Bisa mengenal Azam ini. Ini yang membuat saya terharmi. Bukan. Bukan karena Azam seperti ini. Bukan. Dari dulu dia kan gak pernah bikin saya nangis. Gak pernah bikin saya sedih. Dan saya kegetnya kemarin. Pas ada di ajar apa itu. Apa. Iya. Dia bilang. Ibu sedih. Saya sedih. Ibu bahagia. Saya bahagia. Jadi saya. Saya mikirnya. Takut juga. Dia. Dia. Apa. Berpikirnya sampai sejauh ini. Kalau Azam sendiri punya bakat nyanyi. Ibu melihat dari Azam umur berapa bu? Dari kecil. Tiga empat tahun. Tiga empat tahun udah ada bakat nyanyi ya. Iya. 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 Dia udah nyanyi sendiri di ketok-ketokin apa itu musiknya. Alat musik sama apa itu. Barang-barang di dapur gitu. Sama sendok sama rangkang gitu dia. Ketok-ketok gitu dia. Tapi kita penasaran deh. Tadi walaupun Azam sempat ngejelasin sih ya. Ibu. Azam kondisinya sebenarnya dari lahir seperti apa sampai sekarang? Iya. Dari lahir. Dari lahir udah rata ini. Cuma kelihatan hidung sama mulutnya. Bibir-bibir gitu cuma hidung. Terus ini rata semua rata. Terus apa itu alisnya agak kesini. Ini ada kesini. Alisnya kan ini. Seperti katanya dulu sempat bisa melihat sedikit gitu. Iya kayak kalau melihat jelas enggak tapi remang-remang gitu. Cahaya. Iya remang-remang gitu. Oke. Ini katanya waktu Azam kecil Azam juga jantungnya pernah bocor. Iya ada lubang kecil. Ya Alhamdulillahnya sekarang dengan pertumbuhannya bertambahnya usia ini semakin kecil dilihat mungkin dari fisiknya. Kalau anak kena jantung biasanya kan kuku-kukunya atau bibirnya kan biru. Tapi Alhamdulillah Azam enggak pernah ada keluhan. Cuma kalau sakit batuk sama pilek sama panas itu doang. Enggak ada keluhan lain. Jadi ya memang secara semuanya Azam cukup berbeda ya. Nah ini bagaimana Azam bisa beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang baru? Butuh waktu berapa lama Azam beradaptasi? Kalau waktu ini dari bayi sudah saya ajak apa itu keluar. Jadi saya mikirnya itu dulu begini. Kalau seandainya Azam disembunyikan di rumah takutnya kalau besar dia akan kaget. Ada omongan, oh ini enggak punya mata, ini matanya enggak ada. Dia udah kecil latinya. Tapi selama dari kecil saya ajak ke pasar atau kemana gitu. Lu ini matanya kayak gini, ini, ini. Terus dia cerita. Pernah dia cerita. Aku tadi dibucarain orang begitu ya dijelasin. Terus akhirnya lama-lama udah gede. Ada anak kecil, ini matanya enggak ada, matamu, matamu, apa itu kamu enggak punya mata. Ini mataku, mataku ada tapi di dalam belum bisa dibuka. Udah, udah, udah. Apa itu, kesediannya itu enggak ada. Jadi malah sekarang posisinya berbesar hati malah Azam ya? Iya, iya. Dan terakhir tanpa dua mata, pelantunan sholat Azam mampu bikin semua orang terharu. Kita punya tayangannya. Berarti Azam ini katanya salah satu yang terpilih untuk bersalawat dari banyak orang. 600 berapanya? 34. 634 dan Azam yang terpilih. Iya, Azam sama... Wow, berat. Azam sama anak dari Banyuwangi namanya Yasmin. Terus Majedah dari Jombang. Sama Shaoki dari Maluku, Ambon. Iya. Azam dari Mojokerto. Dari Mojokerto. Oke. Dan gimana perasaan Ibu ini satu prestasi lagi sebenarnya buat Azam? Ya, sempat shock, sempat gak nyangka kalau Azam sampai terpilih. Itu dulu juga dihadiri presiden ya kalau misalnya ya? Iya, benar. Dan itu juga gak sengaja. Saya sama Azamnya itu gak sengaja. Kan ada saudara dari Banser, apa itu, share di grup gitu ya, di grup keluarga. Terus saya gak terlalu optimis soalnya HP saya kan dulu, apa itu, agak gimana gitu ya. Terus akhirnya lama-lama saya tanya Azam, Yam, ini ada audisi, apa itu, solawat, nanti ketemu Pak Presiden, saya bilang gitu. Terus akhirnya dia diem. Kalau diem itu artinya dia mau atau gak mau. Berarti ada jawaban mau. Terus akhirnya satu minggu, saya tanya lagi, Yam, mau ikut gak? Nanti hari Kamis, Bu, gitu hari Kamis. Terus pas hari Kamis, nanti malem, Bu, nanti malem saya siapin alat-alatnya. Terus dia, ayo, Bu, sekarang, Bu, langsung malem-malem jam setengah sebelas gitu saya buat. Di record, ya? Dan Alhamdulillahnya gak nyangka juga kalau Azam sampai terpilih gitu. Azam gerogi gak? Kak. Pas kemarin enggak? Api-api mawon. Api-api mawon. Oke, sekarang kita minta Azam ya untuk lajunkan salawat. Ya. Makasih. Makasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ashghi li talimin li talimin li talimin Wa akhrijna min baynihim salimin Wa ala ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallim Lagi sayang. Lagi sayang. Lagi sayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ashghi li talimin bil talimin Wa akhrijna min baynihim salimin Wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sahbihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallim